oke welcome back to my channel by tutorial ketemu lagi bersama channel by tutorial jika kalian suka dengan video ini maka segeralah untuk mensubscribe dan mensharnya video ini dan jika kalian tidak suka dengan video ini maka tinggalkanlah channel ini sekarang juga oke let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama bayi tutor oke teman-teman kali ini bayi tutor akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sistem informasi akademik berbasis web ya nanti disini dalam fitur-fiturnya berguna untuk akademik dimana proses akademik yang begitu rumit nanti dengan adanya sistem ini akan dipermudah oke disini hanya untuk pembelajaran saja dan nanti file codingannya saya akan share silahkan teman-teman kembangkan lagi untuk aplikasinya saya tidak akan membahas file codingan dari awal banget saya hanya sebagai penginfas apa pengkonfigurasian database dan pengonekan database oke langsung saja kita meluncur bagaimana cara membuat sistem informasi akademik pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan adalah eksam disini saya anggap teman-teman sudah menginstall eksam sebagai lokal hostnya nanti kedua teman-teman menyiapkan text editor dan browser terserah itu text editornya pakai apa pakai update dan lain sebagainya disini saya pakai visual studio dan nanti untuk pemanggilannya teman-teman bisa pakai browser bisa pakai Google Chrome bisa pakai baik-baik sini saya menggunakan baik-baik ya oke langsung saja perhatikan ya pelan-pelan saya harap teman-teman menonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada tutorial yang kelewat ya oke langsung saja kita meluncur ke eksamnya kita hidupkan eksam PP nya disini saya sudah menghidupkan nah nanti posisinya akan seperti ini kita klik start Apache dan MySQL nya kita running tunggu hingga proses ininya berwarna ke hijau-hijauan oke kalau sudah berwarna ke hijau-hijauan itu tandanya sudah running ya selanjutnya kita akan membuat file database sebelum kita membuat file database saya akan membahas dulu file codingannya untuk file codingannya sini saya sudah mengimpor dari menggunakan visual studio nah untuk struktur codingannya seperti ini teman-teman nanti teman-teman teman-teman bisa kembangkan sini ada folder application terus assistant terus kapta nanti untuk eh keamanan sini ada juga nbproject ya kue system disini ada database nya juga di baris CSS nya juga admin nah ini untuk CSS nya saya disini menggunakan bootstrap ya biar untuk mempermudah nanti teman-teman bisa kembangkan lagi ke depannya nah ini untuk file database nya file database itu eh dengan file SQL ya dengan tipe file SQL nanti saya akan share juga sama file database nya nah ini untuk setutur database nya satu hal yang perlu dicatat oleh teman-teman ketika nanti pembuatan database pengkonfigurasian database dengan file codingannya teman-teman itu harus sama ya nah harus sama si nama nama Ini untuk pintu download database yang ada file awak file urus solid yah akhirnya sava ku right Cloud nama database yang ada di benefiting aja itu harus sama 친구 uh nah ini untuk pengenlog shell seperti ini untuk tampilan kodingannya ya disini untuk sudut kodingannya nanti teman-teman bisa pelajari baris berbaris ya dan jika nanti ketika teman-teman saat menjalankan ada sesuatu hal yang mungkin dianggap elor atau apapun itu boleh nanti silahkan saja jantungkan di kolom komentar ya oke langsung saja kita akan membuat database nya dulu kita masuk ke setelah kita menghidupkan ini exam nya kita akan membuat database masuk ke browser kita tuliskan saja disini localhost localhost ya klik enter oke ada kesalahan teman-teman itu sepertinya ini keyword laptop nya agak kurang bagi bagus oke kita ketikan localhost klik enter oke selanjutnya kita masuk ke php myadmin tunggu sampai page nya terbuka ini lagi running oke teman-teman kita sudah masuk ke php myadmin kita langsung saja untuk membuat database nya kita untuk membuat database baru kita klik new karena disini saya tadi sudah menginstall ya database nya mengimpor database nya jadi untuk teman-teman tinggal klik new nanti klik new saya misalkan contohkan klik new nah kita beri nama database nya tapi harus sesuai dengan nama yang ada di file coding nah ini jadi academic harus sama disini nama database nya disini saya sudah mengimpor nya jadi nanti teman-teman tinggal klik new terus tulis disini academic harus sama ya jadi sebesar academic nah seperti itu kita klik buat setelah dibuat nanti klik import setelah import cari file dimana file codingan kita disimpan nanti masuk ke sini database nah setelah masuk ke academic.skl nya kita klik open dan scroll ke bawah nanti disini tampilannya nanti ya scroll ke bawah langsung kirim nah setelah tunggu beberapa saat sehingga pengimporannya selesai nanti kalau sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini oke kita tunggu ini lagi running nah ini tampilannya akan seperti ini disini ada banyak ada begitu banyak tabel ya nah ini ada tabel academic nah ini untuk tabel-tabelnya untuk database nya ya nanti kalau setelah beres diinfor maka hasilnya akan seperti ini oke itu teman-teman pertama kita membuat database nya sekarang kita sudah membuat database nya langkah selanjutnya adalah kita akan memanggil file codingan yang telah kita buat dan file codingannya itu kita harus simpan di exam nya di exam di htdoc dimana tempat teman-teman menginstall exam nya saat di awal dulu kalau saya disini lokasi penyimpanan ketika penginstallan exam nya yaitu di local d maka kita klik ke sini lalu masuk ke exam yang jadi catatan harus masuk ke exam dan ke htdoc nah di folder htdoc ini gunanya yaitu tempat penyimpanan file codingan kita jadi file codingan yang telah kita buat maka untuk penyimpanannya disini nah saya sudah disimpan disini nanti teman-teman misalnya tinggal kopikan saja kesini ke htdoc nya ya ke htdoc nah ini jadi exam htdoc itu ya catatannya jadi kopikan saja disini saya sudah menyimpannya disini maka kita akan panggil si project ini nama folder ini kita akan panggil nanti di browser untuk mengcompile nya harus sama ya academic oke kita semisal kita rename aja dulu kita ok nah sekarang kita akan panggil di browser dengan cara kita ketikan localhost localhost slash nama folder project kita yaitu academic kita tuliskan saja disini academic kita klik enter oke teman-teman ini untuk tampilan login nya kita belum bisa masuk nanti kita harus mengibatkan dulu si user name dan password nya saya disini mengimputkan username dan password nya itu adalah admin dan admin ya oke untuk pengkonfigurasian username dan password nanti teman-teman bisa ubah disini di tabel user app user nah ini jadi username nama password nya apa jadi nanti teman-teman bisa edit disini ya oke setelah itu kita masuk kita akan coba login saya disini mengimputkan username nya admin dan password nya admin admin password nya juga admin admin jangan lupa kita masukkan kata ya ini untuk keamanan karena di file coding nya juga saya menambahkan kata ya disini nah ini oke jadi kita tuliskan kata nya ini admin admin maksudnya juga admin lalu kita masukkan kartanya pp ajl ajl oke kita coba login oke teman-teman berhasil untuk tampilan homepage nya seperti ini ya disini ada 5 menu dan nanti ada sub-sub menu lagi yang sangat penting disini ada master data terus mahasiswa terus akademik terus keuangan terus pengguna sistem oke teman-teman disini ada begitu banyak menu ada 5 menu dan nanti ada sub-sub menu oke saya akan coba mereview dari daftar menu ini apa kegunaannya itu kegunaannya apa saja disini untuk master data ada gudang ada ruangan ada fakultas jurusan dosen kelompok kuliah terus grade nilai tahun angkatan disini kita klik coba nah disini untuk gedung ya maaf tadi saya salah menyebut bukan gudang tapi gedung ya nah untuk gedung ini ada gedung mana sub-udin misalkan di trahal seperti itu teman-teman terus kita masuk lagi ke menu ruangan nah disini ruangannya kodenya berapa kita bisa mengikutkan disini nah disini ada tabel nama ruangan kapasitas nama gedung keterangan jadi nanti untuk pengiputan data ruangan disini kita bisa mengedit juga nanti bisa menghapus dan menambahkan misal kita akan menambahkan disini nama ruangannya apa terus gedungnya apa usul udin semisal terus disini kapasitasnya berapa terus keterangannya apa kita klik simpan nah selanjutnya jurusan nah ini untuk jurusan disini saya masih dalam tahap pengembangan jadi masih belum connect 100% nanti teman-teman bisa kembangkan nanti teman-teman bisa kembangkan disininya untuk di menu jurusan ini belum 100% normal ini saya tekankan lagi ini hanya sebatas pembelajaran nah ini kita disini ada nama jurusan nama fakultas ketua terus jenjang semesternya terus gelarnya apa selanjutnya juga kita masuk nah disini ada menu dosen nah untuk masuk dosen disini ada nip-nya terus nama lengkap terus email handphone-nya fakultas terus disini kelompok mata kuliah mata kuliah yang semua ada di perkuliahan nanti bisa diinputkan disini terus kelompok terus grade nilai nanti nilai siswa nanti bisa kita inputkan disini tahun angkatannya nah ini tahun angkatannya nanti kita bisa juga mengikutkan disini disini ada mahasiswa nah disini namanya terus gelar alamat tahun angkatannya tahun berapa terus disini ada menu akademik ini untuk pembelajarannya tahun akademik terus mata kuliah jadwal kuliah registrasi kartu rencana study kartu hasil study disini KRS nya nah seperti ini kita bisa mengklik fakultas fakultasnya apa semisalkan nanti untuk si usernya terus disini keuangan disini di keuangan ada pembelajaran jenis pembayaran biaya kuliah laporan keuangan nanti rekap laporan keuangan keseluruhan nanti akan ada disini terus disini ada pengguna sistem ya di pengguna sistem jadi nanti si super admin bisa mengintipkan siapa saja yang boleh mengakses atau bisa mengimputkan data-data yang ada di website ini oke teman-teman untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika nanti ada kenalah silahkan saja tuliskan di kolom komentar dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe dan share juga ke teman-temannya dan jika pengen ada request silahkan saja nanti teman-teman tulis juga di kolom komentar oke semoga berfembaan see you next week selamat menikmati selamat menikmati